Intro Seorang pria diduga warga negara asing atau WNA mencindir pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Videonya pun viral di media sosial hingga berujung mendapat teguran dari kepolisian Dalam video pria tersebut mengatakan bahwa IKN adalah ibu kota korupsi dan nepotisme Selain itu, ia juga mengkritik lokasi pembangunan IKN yang disebut kekurangan air Menanggapi hal ini, Kabit Humas Polda, Kalimantan Timur Kompenspol Artanto pun memberikan teguran Ia menyebut, pria yang mengaku sebagai bule Italia itu sebenarnya adalah warga negara Indonesia atau WNI Pihaknya memberikan teguran agar video tersebut tidak mengubah atensi masyarakat menjadi antipati kepada orang lain Lebih lanjut, Artanto memastikan bahwa lokasi pembuatan video tersebut bukan di area IKN Ia pun mengimbau pria ini agar tidak mengulangi perbuatannya Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji pidato Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selama KTT Gaza di awal pekan ini Menurutnya, apa yang disampaikan Prabowo langsung ke poin utama permasalahan Pujian itu disampaikan Abbas di Selasla KTT di Yordania pada Selasa 11 Juni 2024 Dengan wajah Sumringa ia menyebut Prabowo sebagai saudara Abbas pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia terhadap Palestina Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap memberi lebih banyak bantuan kepada Palestina jika diperlukan Indonesia juga siap berkontribusi dalam mewujudkan gencatan senjata di Gaza Kemudian mengirim tenaga medis mendirikan rumah sakit lapangan hingga mengevakuasi seribu warga yang terdampak perang Menurut Prabowo, semua tindakan ini adalah upaya untuk mencapai solusi dua negara Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengutuk serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar piagam PBB Kecamuan itu disampaikan Nebenzia dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada Kamis 13 Juni 2024 lalu Ia menilai agresi terhadap Yaman tidak berguna selama belum bisa menghentikan serangan di Laut Merah Nebenzia pun menyebut Amerika Serikat dan Inggris ceroboh dalam menggunakan kekuatannya Hal ini karena serangan terhadap Yaman hanya memicu pertumpahan darah bukan menyelesaikan konflik Sebelumnya Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan serangan udara terhadap posisi Houthi di Yaman akhir Mei lalu Serangan ini menewaskan sedikitnya 14 orang Amerika Serikat berdalih tindakan yang diambil bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Houthi agar berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah Pasalnya serangan itu dinilai telah mengganggu arus perdagangan global Sementara Houthi bersikeras akan terus melanjutkan operasi di Laut Merah sampai Perang Gaza berhenti Menurut Houthi, kapal yang menjadi target adalah yang berkaitan dengan Israel Dusun Bulurejo, Desa Kedung Ombok Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjok, Jawa Timur membuat sayembara tangkap maling berhadiah uang tunai Sayembara ini dibuat usai marak aksi pencurian di dusun tersebut belakangan ini Sayembara ini diumumkan melalui spanduk Para warga memasang spanduk sayembara di 4 titik di Dusun Bulurejo Tulisan di spanduk sayembara itu adalah warga yang berhasil menangkap maling pada siang hari diganjar 750 ribu rupiah dan pada malam hari 1 juta rupiah tentu dengan disertai barang bukti serta tidak main hakim sendiri Kepala Dusun Bulurejo, Rega Aditya Prayoga mengatakan sayembara ini sebagai pelecut semangat warga untuk gotong royong menjaga dan mengamankan desa Terbukti semenjak adanya sayembara, para warga menjadi semakin waspada Mereka begadang di rumah masing-masing hingga berkumpul di satu titik untuk berjaga Para warga juga mewaspadai tangkis sungai dan jalan setapak persawahan Sebab tangkis sungai dan jalan setapak persawahan ditengarai menjadi akses pelarian pencuri Warga setempat Sutrisno mengungkapkan warga turut berkeliling desa guna mempersempit ruang gerak pencuri Yang menyebut mereka berkeliling di jam-jam yang rawan aksi pencurian Dan tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala Dusun Bulurejo, Rega Aditya Prayoga dan warga setempat Sutrisno Bisa diceritakan Pak, hal yang melatar belakangi desa atau dusun Untuk membuat sayembara tangkap maling ini apa Pak? Ya agar terpicu semangatnya aja mas Dari warga dusun Bulurejo Memang marak Pak maling di desa? Kalau marak sih sebenarnya enggak Dari dulu udah ada mas maling Ayam, LPG udah ada Cuma sekarang kan terpacunya kan karena ada maling sapi Dua minggu yang lalu Satu ekor sapi yang bilang Pak Bahkan beres juga dicuri Pak Ada lagi infonya nih Ya ada beres, LPG, gitu Pak, sayembara itu Apapan sayembara atau waliho itu ditaruh di berapa titik Pak? Kalau sekarang yang titik pacunya ada di 3, 4 titik 3, 4 an ya Iya, sampai 4 titik Di desa anu? Di Dusun Bulurejo Biasanya maling ini beraksi Pukul berapa sih Pak? Kalau dinilai dari warga yang korban Kalau dinilai dari korban ya sekitar jam 1 an Jam 1 malam Setelah adanya sayembara ini peripun Pak Antusias masyarakat Pak Semakin tinggi untuk menjaga masing-masing rumah atau gimana? Melakukan skamling untuk peripun Kalau antusiasi sebenarnya agak terpacu Sedikit lah mas Ada semangatnya sedikit Pokoknya saling-saling menjaga lah Itu Komunikasi dijaga Komunikasi dijaga ini Pak Pak itu ada syarat mungkin Pak Untuk warga Pak Atau imbauan ketika menemukan atau menangkap maling Pak Tidak main hakim sendiri atau Pencurian beras di rumahnya? Jam 10-an Kapan hari apa? Hari apa juga? Hari apa juga? Senen Artu Senen Senen Oh senen Hari senen kemarin ya? Jam 10-an Jam 10-an Aku pancaya loh mas Pancaya itu dana kayak Kayak bang Bang kaya sepi banget Rumahnya waktu itu sepi? Ada Oh ada bui ya Bapaknya enggak ada Cuman enggak dengar rapapa ya? Di sini tapi ramai Oh di sini lebih ramai Tapi orangnya emang Ya ini masuk Masuk lewat pintu mana itu? Gang itu Gang itu ya Terus lewat pintu depan rumah? Ke depan rumah masuk Itu waktu itu terkunci atau peripun? Pintu rumahnya? Terkunci ya? Terkunci ya? Berarti di jebol ya? Ya enggak mah bisa dibuka aja Oh bisa dibuka enggak? Kan di kunci rumah Bisa dibuka Bisa dibuka Beras berapa kilo yang hilang? Sekarang 2 2 kilo 2 kilo? Ya 22 kilo 22 kilo 22 kilo? Iya Oh enggak enggak Ini rame ya mas Di sini rame RPG Yang rame RPG RPG ya rame Ternak katanya juga ya mas? Iya pernah Hari ini RPG yang rame Itu sejak kapan itu mas? Ya bulan-bulan ini mas Bulan-bulan ini ya? Marak ya? Sama sapi Terjaganya kesehatan hewan kurban sapi Menjadi salah satu prioritas para peternak sapi Kabupaten Bangkalan Di tengah derasnya arus penjualan menjelang perayaan hari Raya Idul Adha Tidak cukup sekedar memberikan asupan rumput segar dan hijau Namun perasaan nyaman dan rileks juga dibutuhkan sapi Salah satunya melalui kepulan asap dari diang perapian yang dijaga tetap menyala di dekat kandang selama 24 jam Hal tersebut juga berguna untuk menghindari gangguan nyamuk dan lalat di kandang sapi Perawatan tersebut dilakukan mohrifai 45 tahun warga kampung Lengguleng, desa Kelayan, kecamatan Socah, Bangkalan Bapak dua anak itu setiap harinya bergegas menuju hamparan rumput berembun Di ladang milik keluarga sekitar 400 meter ke arah timur rumahnya Sapi-sapinya selalu diberi makan tiap selepas waktu subuh hingga pukul 6 pagi Dilanjut setelah waktu zuhur hingga pukul 2 siang Dan terakhir pada pukul 5 sore hingga jam 8 malam Selain itu ia juga memberi air putih untuk kebutuhan minum sapi-sapinya tiap sehari sekali di waktu sore Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Sementara memandikan sapi hanya dibutuhkan sekali dalam satu minggu Rifai juga memberikan ramuan rempah-rempah seperti kunyit, temu lawak yang dicampur telur Sebagai jamu yang diberikan sebulan sekali Kualitas daging sapi Madura memang dikenal menjadi daging sapi terbaik kedua di Indonesia setelah sapi Bali Daging sapi Madura berkarakter rendah kandungan lemak, berwarna merah cerah, tekstur empuk, dan berserat halus Selain karena kekuatan karakternya, karkas daging sapi Madura mencapai 48% dari berat badan Karkas sendiri meliputi berat total daging tanpa kepala, kaki, jeruan, dan kulit Sementara karkas sapi Bali mencapai 51% dibanding karkas sapi Pulau Jawa lainnya yang hanya mencapai 45% Tim pemantau hewan kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan, sudah melakukan pemantauan terhadap sapi-sapi di kandang milik Rifai pada Sabtu 8 Juni 2024 Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa hewan-hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kaki atau PMK sapi Termasuk menghindari penyebaran lampi skin disease atau LSD Rifai mengaku dirinya telah mendapat lembaran surat keterangan kesehatan hewan kurban atau SKKHK dari Dinas Peternakan Selain sapi-sapinya yang sudah diberi anting atau irtek Rifai juga beri layanan gratis ongkir dan jasa rawat sebelum para pembeli akan mengambil sapinya mulai hamil satu lebaran Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat VT NIRER Dinas Peternakan Bangkalan Siti Sumirah dan Peternak Sapi Rifai Kami memeriksa 8 ekor sapi setelah kami lakukan pemiksaan Ini pemiksaan secara mengamati apakah ada tanda-tanda penyakit yaitu dengan mengamati sikap dan kondisi fisik dari hewan tersebut Dari pergerakannya kemudian keadaan kulit dan bulunya kemudian juga kami juga mengajurkan kepada masyarakat bahwa hewan kurban itu diusahakan yang ber-artek Karena kalau sudah ber-artek itu sudah divaksin insya Allah sehat seperti itu Dan Alhamdulillah 8 sapi yang kami periksa hari ini semuanya sehat dan layak untuk jadikan hewan kurban Sudah poil bu ya? Sudah poil semua tadi yang kami periksa ada yang poil dua, poil satu pasang, dua pasang Semuanya cukup umur untuk jadikan hewan kurban karena sebagai salah satu syarat hewan kurban adalah cukup umur Oh ya sama ini biar membuat ketenangan Sapi itu biar tenang itu ada asapnya itu Terus asapnya itu dihirup itu Bikin sapi itu tetap tenang gitu Relax pak ya? Relax ya, relax betul Pemilihan rumput yang hijau Yang bikin banyak vitaminnya itu untuk sapi Nah terus yang ketiga itu perawatannya itu kandang harus bersih Terus suasana di kandang itu harus membuat ketenangan terhadap sapi itu sendiri Salah satunya harus ada kayak ini Apa? Diang Diang harus tetap menyala selama 24 jam Biar sapi itu merasa tenang Dan nyamuk ataupun lalat itu tidak berani mendekat gitu Terus yang terakhir itu untuk masalah pemberian makan harus teratur pagi, siang, sore, dan malam Terus masih minum itu sehari satu kali di jam-jam tiga sore atau jam empat sore Sudah berapa ekor yang laku pak? Alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah terjual 18 ekor Biasanya pemesannya dari mana pak? Pemesannya itu yang paling banyak itu daerah Surabaya dan Sidoarjo Ya di Bangkalan juga ada, Gersik juga ada Jangan lalat Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia